assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temanku semua semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi dengan channel youtube mbak ning hari ini kita masak simple lagi kita bikin oseng-oseng terang kopas ini enak banget teman-teman cara membuatnya simple ya gampang banget dimakan gini aja bareng nasi anget ini bisa ngambisin nasi semegi kom ning nah yuk teman-teman langsung aja ikutin videonya sampai selesai kita masak bareng-bareng dan semoga kalian suka dengan videonya ya semoga video ini juga bisa bermanfaat nah untuk bahan-bahannya teman-teman disini aku sudah siapkan ada kerang kopas ya ini kurang lebih ada 250 gram ini aku belinya yang sudah kupasan seperti ini teman-teman dan ini sudah aku cuci bersih aku buang kotorannya kemudian untuk bumbunya ini simple banget disini aku cuma pakai 4 cium bawang merah, 3 cium bawang putih kemudian ada 1 buah tomat lengkuas, 3 lembar dan salam kemudian untuk cabainya aku pakai 3 buah cabai merah keriting dan juga 3 buah cabai keriting hijau kemudian aku juga mau tambahkan kecap manis, minyak wijen dan juga saus tiram nah langsung aja teman-teman untuk bumbunya ini simple banget kita cukup iris-iris aja seperti ini, ini bawang merahnya aku iris tipis-tipis kemudian bawang putihnya juga kita iris tipis aja seperti ini gak usah dikeprek ya teman-teman dan untuk cabainya cukup diiris serong seperti ini aja nah untuk tomatnya teman-teman kita iris memanjang seperti ini kemudian untuk lengkuasa kita kudek ya nah teman-teman ini bubunya sudah selesai kita iris semuanya sudah lengkap ya sekarang langsung aja kita mulai untuk proses memasaknya disini aku sudah panaskan wajah dan seperti biasa aku pakai stand cooker ya bagi kalian pengen samaan kalian bisa klik di link deskripsi aku ini kita tambahkan minyak goreng secukupnya nah kita tunggu sampai panas ya setelah panas kita tumis terlebih dahulu ini untuk bawang merah dan juga bawang putihnya nah kita tumis-tumis sampai bawang merah sama bawang putihnya ini harum ya dan juga sedikit layu nah seperti ini teman-teman ini sudah wangi banget ya selanjutnya kita masukkan semua bumbunya kecuali tomat jadi kita masukkan cabai dan juga lengkuas serta daun salamnya terlebih dahulu ya untuk tomatnya kita belakangan aja kita tumis-tumis sampai bumbunya ini benar-benar mateng dan benar-benar harum setelah itu kita masukkan kerangnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata sambil kita tumis-tumis ya teman-teman nah supaya bumbunya ini merata dan juga kerangnya tidak gosong disini aku mau tambahkan dengan air ya untuk airnya aku tambahkan kurang lebih 150 ml jadi sedikit aja ya teman-teman kita aduk-aduk rata lagi nah setelah itu kita tambahkan dengan bumbu-bumbunya untuk bumbunya ini aku tambahkan garam 1,4 sendok teh kemudian ada lada bubuk atau merica bubuk 1,4 sendok teh aku tambahkan juga dengan kaldu bubuk ini 1,4 sendok teh teman-teman aku tambahkan lagi dengan gula pasir ini 1,5 sendok teh nah kemudian aku juga mau tambahkan dengan saus tiram ini 1,5 sendok makan teman-teman untuk kecap manisnya aku tambahkan 1 sendok makan kemudian untuk minyak mijennya aku tambahkan setengah sendok makan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah jika semuanya sudah tercampur rata terakhir kita masukkan irisan tomatnya kita aduk lagi sebentar setelah itu kita tutup ya teman-teman kita masak sampai bumbunya meresap dan juga kuahnya ini menyusut nah ini kuahnya sudah menyusut ya teman-teman bisa dilihat ini bumbunya sudah meresap ke dalam kerangnya nah jika sudah seperti ini ini sudah bisa untuk kita icip-icip atau tes rasanya kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim hmmm Masya Allah ini enak banget teman-teman kerangnya ompuk ya bumbunya juga pas banget manis, pedas, gurinya juga mantul banget dan ini sudah matang teman-teman ini sudah bisa untuk menantikan api kompornya dan siap disajikan nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini simple banget ya rasanya enak berisi dan juga hemat jadi ini salah satu rekomendasi dari aku yang wajib kalian coba di rumah oke teman-teman sekian dulu ya video dari aku kali ini semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe like, komen, dan share juga ya video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video menit yang selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati